Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung ngelakonan sosialisasi kasa jumlahing masyarakat di Kabupaten Bandung Patali jeng prak-prakan pilkada tahun 2020 bakal datang Dina etas sosialisasi teh, Bawaslu majaka masyarakat sangkan boga partisipasi dina pengawasan turta prak-prakan pilkada nu bakal disorang Dina tahun 2020 nu bakal datang sejumlahing wangkon di Jawa Barat bakal ngelakonan pemilihan Kepala Daerah Sacara Walatra, Kawas Kabupaten Bandung, Cianjur, Pangandaran, Tasik, Karawang, Indramayu, Sukabumi, Turta, Kota Depok Eta sosialisasi teh dikokolakon ku Bawaslu Republik Indonesia Turta Bawaslu Kabupaten Bandung Bawaslu ngelakonan sosialisasi ke kelompok masyarakat rentan di Kabupaten Bandung Dina plona, masyarakat rentan tehnya eta masyarakat Kabupaten Jengkota Anu ngelakonan pilkada 2020 Sakumna patanda nganu aup dina eta sosialisasi teh Nga wangku mangpirang elemen masyarakat Timimiti hambalan RT, RW, Organisasi Kapamudaan, Tepika Ormas Jeng LSM Eta ketakte disorang salaku tarekah pikir nyenglar turta nalingakan partisipatif Dina pilkada nu bakal disorang Sangkan masyarakat bisa lewih pinter turta singer Karena sakumna panjelim pangan dina pemilihan kepala daerah Kiwari Anu masih jadi pusir panitainan tehnya eta politik duit Deng politik identitas Sokomo politik identitas bakal jadi lewih ngabahayakin Lantaran bisa ngabuburak prak-perakan demokrasi kucara Anu Telenges Ini sesuai dengan tugas Bawaslu ya Di pasal 94 di undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga sama Terus kemudian di undang-undang nomor 10 tahun 2016 juga partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan Artinya bahwa semua itu bisa kita laksanakan bersama Dan keterbatasan dari SDM Bawaslu juga tersendiri Rezi Tia Prasaja, Bandung TV